Halo Halo para tetua para petindak battle true defense dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Makoyan Woi lah kau sempat lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini memikirkan apakah Xiaoyan bisa menjadi putra sensi dengan kekuatannya ini namun sesungguhnya hal tersebut bukanlah permasalahan bagi Xiaoyan pada saat ini masalahnya bukanlah apakah Xiaoyan bisa membawa binatang iblis ini atau tidak namun masalah ini terletak pada kegelisahan di lautan origin ki Xiaoyan di dalam tubuhnya tidak ada cari lain bagi Xiaoyan untuk menyelesaikannya dan Xiaoyan mau tidak mau harus berurusan dengan binatang tersebut bersamaan dengan Xiaoyan yang merenung pada saat ini binatang iblis benar-benar berbicara sosoknya berteriak ke arah Xiaoyan ketika berkata agar ia jangan menyalahkan binatang iblis karena bertindak kejam Xiaoyan sedikit terkejut karena Xiaoyan tidak mengetahui bahwa binatang iblis dapat mengucapkan kata-kata manusia terlebih lagi tidak ada lawan yang pernah bertarung lawan Xiaoyan di tempat ini yang berbicara dengan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini merasa tidak berdaya dan Xiaoyan segera bertanya bisakah senior membantu Xiaoyan dalam situasi ini Xiaoyan benar-benar tidak memiliki cara dan lawan lain meskipun binatang iblis ini sangat kuat tetapi Xiaoyan membutuhkan serangan yang juga kuat hal inilah yang akan efektif untuk menekan energi Xiaoyan yang pada saat ini gelisah sementara itu di sisi lain binatang iblis pada saat ini menggeram menunjukkan kemarahannya kepada Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan berkata bahwa Xiaoyan bisa membawanya keluar dari tempat ini monster ini pun segera kembali berteriak dengan marah agar Xiaoyan jangan berbicara omong kosong setelah memasuki alam ini bahkan Xiaoyan sendiri tidak akan bisa pergi Xiaoyan pun memandang ke arah monster dengan serius dan berkata bahwa jika Xiaoyan bisa pergi dari sini bisakah senior membantu Xiaoyan kali ini Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki banyak waktu karena kegelisahan dan orijin ki Xiaoyan pada saat ini terus berlanjut sementara itu monster iblis di hadapan Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak menjawab perkataan Xiaoyan di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera memanggil Goyan untuk keluar begitu Goyan keluar sosoknya pada saat ini segera menatap ke arah monster iblis mata monster iblis juga pada saat ini tiba-tiba menyusut begitu melihat Goyan yang muncul tanpa sadar sosoknya bergumap Mungkinkah ini adalah tahanan spiritual Goyan juga mendengar suara dari monster tersebut dan sosoknya seketika menoleh Goyan segera berkata Mungkinkah ini adalah Xiaoju melihat keduanya yang tampak saling mengenal Xiaoyan pada saat ini sedikit terjekut Xiaoyan pada saat ini memandang keduanya sementara itu monster iblis yang bernama Xiaoju pada saat ini segera bertanya kepada Goyan apakah ia benar-benar masih hidup Goyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berkata bagaimana mungkin Goyan bisa dapat dengan mudah berakhir dengan kematian melihat keduanya yang mulai berbicara santai Xiaoyan pada akhirnya kembali mulai berbicara kepada Xiaoju Xiaoyan bertanya karena mereka saling mengenal bisakah senior membantu Xiaoyan binatang iblis bernama Xiaoju ini pun melirik ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya guntur ditanduknya seketika menyala dan bergerak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit tetapi Xiaoyan juga tahu bahwa ini adalah wujud pertolongan dari Xiaoju. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan giginya dan dengan paksa menerima lesatan cahaya guntur tersebut. Hanya inilah cara yang dimiliki oleh Xiaoyan untuk menekan kegelisahan orijen ki di dalam tubuhnya. Begitu Xiaoyan terkena benturan Xiaoyan pada saat ini benar-benar berlumuran darah. Cahaya guntur yang sangat kuat pada saat ini menyapu tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar kesakitan. Namun Xiaoyan terus legok di dalam hatinya karena Xiaoyan tahu bahwa metode ini tidak hanya menekan kegelisahan orijen ki tetapi juga benar-benar meningkatkan kekuatan fisik Xiaoyan. Terlebih lagi kekuatan cahaya guntur ini juga dikendalikan pada tingkat tertentu hingga tidak akan langsung melenyapkan Xiaoyan. Bersama dengan Xiaoyan yang berlatih kedua kenalan lama di sisi lain saling memandang dan mulai berbicara. Xiaoyan pada saat ini bertanya kepada Goyan dengan sedikit kebingungan. Xiaoyan bertanya mengapa Goyan mengikuti orang yang begitu lemah. Goyan pada saat ini melirik ke arah Xiaoyan yang sedang melakukan pelatihan. Sementara itu meskipun Xiaoyan pada saat ini menutup matanya, Xiaoyan masih bisa mendengar percakapan keduanya. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoju. Namun Xiaoyan juga faham bahwa dengan kekuatan Xiaoyan saat ini Xiaoyan benar-benar dapat dikatakan hanya seekor semut di hadapan makhluk tingkat keabadian. Di sisi lain pada saat ini Goyan pada akhirnya kembali berbicara kepada Xiaoju. Goyan berkata bahwa ia pada saat ini ingin berbicara terus terang kepada Xiaoju. Apakah Xiaoju pada saat ini benar-benar tidak mengenali sosok tersebut? Xiaoju pada saat ini sedikit bingung dan berkata kepada Goyan bagaimana mungkin ia bisa mengenalinya. Menanggapi hal tersebut, Goyan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoju apakah ia lupa tanda di antara alis sosok tersebut. Begitu Goyan menyatakan hal tersebut, Xiaoju pada saat ini segera memperhatikan Xiaoyan. Setelah binatang iblis ini melihat jelas tanda di antara alis Xiaoyan, tubuh besarnya pada akhirnya bergetar. Xiaoju benar-benar terkejut dan tanpa sadar bergumam apakah ini adalah dewa jahat. Mata iblis ungunya yang awalnya tampak tak terkalahkan pada saat ini juga bergetar. Ekspresi di wajahnya juga pada saat ini seketika dipenuhi dengan ketakutan. Goyan pada saat ini segera meledek Xiaoju ketika bertanya apakah ia takut kepada sosok tersebut. Xiaoju memandang ke arah Xiaoyan dengan hati-hati dan sosoknya segera berkata bahwa ia tidak mungkin adalah dewa jahat. Di dalam ingatan Xiaoju pada saat ini sangat mustahil dewa jahat benar-benar memiliki kekuatan yang lemah. Namun meskipun begitu, Xiaoju khawatir dan berpikir mungkinkah dewa jahat pada saat sebelumnya telah mempermainkan Xiaoju. Bagaimanapun Xiaoju mengenali karakter dewa jahat yang memang sering melakukan hal-hal seperti itu. Xiaoju pun lanjut menghelat nafas dan bergumam bahwa sejauh yang ia tahu, Goyan telah mengikuti yang mulia. Dengan begitu seharusnya orang ini adalah reinkarnasi dari yang mulia dan bukan reinkarnasi dari dewa jahat. Goyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiaoju benar-benar menjadi semakin pintar. Sementara itu Xiaoju pada saat ini kembali memandang ke arah Xiaojan dan berkata bahwa ini benar-benar sangat aneh. Bagaimana mungkin makhluk yang bahkan tidak bisa menahan kegelisahan orijinki dan tampak seperti pemuda yang membingungkan merupakan reinkarnasi dari kedua orang kuat. Menanggapi apa yang digumamkan oleh Xiaoju, Goyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya mulai berbicara. Goyan berkata bahwa jika Xiaoju berani berbicara seperti itu pada saat dahulu maka Goyan akan mengaguminya. Namun terlepas dari semuanya, ia pada saat ini ingin menyarankan Xiaoju untuk meminta maaf kepada Xiaojan. Jika tidak maka ia akan segera mengalami penyesalan di dalam hatinya. Xiaoju pada saat ini masih memandang ke arah Xiaojan sebelum akhirnya sosoknya segera mengalihkan pandangannya ke arah Goyan. Sementara itu Goyan pada saat ini terus menerus menekan Xiaoju dengan semua perkataannya sambil dengan nada sedikit meledek. Mendengar banyak ledekan yang pada saat ini dilancarkan oleh Goyan, Xiaoju pada saat ini merasa sangat tidak senang. Sosoknya pada akhirnya segera mengeluarkan geraman dan berniat untuk melesatkan cahaya biru ke arah Goyan. Melihat hal tersebut, Goyan juga pada saat ini tersenyum dan berkata jika Xiaoju memang ingin melakukan hal tersebut, maka ia akan kembali mengingatkan Xiaoju masa lalu di mana Xiaoju dipukuli oleh Goyan. Goyan pun bersiap untuk menggunakan formasi yang berada di sini untuk menekan Xiaoju. Namun begitu ia hendak mengambil tindakan, Xiaojian yang matanya terpejam pada saat ini segera berteriak kepada Goyan. Xiaojian memerintahkan Goyan agar jangan bertindak kasar. Goyan seketika hanya bisa mendengus dingin dan Goyan segera membatalkan aksinya. Teriakan Xiaojian ini mengeluarkan aura yang tidak hanya membuat Goyan tersentap, tetapi bahkan Xiaoju juga pada saat ini terguncang. Aura yang mendominasi ini benar-benar bersis sama dengan dua pria yang berada di dalam ingatannya. Sementara itu di sisi lain, Xiaojian pada saat ini segera berbicara kepada Xiaojian. Xiaojian memohon agar senior Xiaojian terus menyerang Xiaojian. Mendengar Xiaojian yang menyebut Xiaojian dengan sebutan senior Goyan pada saat ini seketika terjengang, Goyan langsung merasa sangat tidak senang. Level Goyan jauh di atas Xiaojian oleh karena itu yang pantas disebut senior adalah Goyan. Namun Xiaojian tidak melakukan hal tersebut dan cenderung memerintah Goyan sepanjang waktu. Goyan pada akhirnya segera berteriak bahwa seharusnya yang dipanggil senior adalah Goyan. Mengapa ia memanggil Xiaojian yang memiliki kekuatan rendah dengan sebutan senior sementara ia benar-benar memperlakukan Goyan sembarangan? Xiaojian pada saat ini terlalu malas untuk memperhatikan Goyan karena kultivasi pada saat ini merupakan hal yang penting bagi Xiaojian. Xiaojian hanya terus-menerus berfokus pada serangan yang kembali dilesatkan oleh Xiaojian. Setelah beberapa saat seluruh tubuh Xiaojian benar-benar dipenuhi luka akibat guntur. Luka ini juga sangat serius tetapi dengan begitu senyum juga pada saat ini muncul di wajah Xiaojian. Setelah beberapa saat aura yang lebih kuat pada saat ini menyebar dari tubuh Xiaojian. Xiaojian pun bergumam bahwa ini telah mencapai 400 juta dan Xiaojian telah mencapai puncak dogat bintang 8. Xiaojian tiba-tiba membuka matanya dan kekuatan misterius di tubuh Xiaojian saat ini masih belum benar-benar menghilang. Dan kekuatan Xiaojian masih meningkat secara bertahap. Namun kecepatannya perlahan-lahan mulai melambat dan Xiaojian pada saat ini akhirnya menghala nafas panjang. Fondasi orijin ki Xiaojian pada saat ini telah stabil dan Xiaojian benar-benar merasa senang. Dengan peningkatan kekuatan ini kekuatan lautan bintang ganda Xiaojian juga mulai benar-benar menunjukkan kekuatannya seiring dengan peningkatan orijin ki. Dengan lautan ganda Xiaojian maka Xiaojian akan memiliki setotal 800 juta orijin ki. Dengan begitu maka hal ini akan sebanding dengan kekuatan seorang tahap menengah dogat bintang 9. Dan ditambah lagi dengan kekuatan yang dimiliki oleh 10 api iblis absolut. Jika Xiaojian menggunakannya maka orijin ki Xiaojian benar-benar akan langsung melejit. Selain itu Xiaojian juga masih memiliki iklan yang akan membantu meningkatkan kekuatan Xiaojian. Tetapi tetap saja ketika memikirkan semua ini Xiaojian pada saat ini menampilkan senyum pahit. Xiaojian bergumam bahwa Xiaojian khawatir masih ada kesenjangan besar antara Xiaojian dan Zhu Qi. Xiaojian pun menggertakkan giginya dan Xiaojian pada saat ini kembali fokus pada peningkatan Xiaojian. Bagaimanapun penerobosan ini telah memberikan impek yang besar bagi Xiaojian. Xiaojian perlu bersyukur dengan peningkatan tersebut dan Xiaojian kembali menunjukkan senyuman. Xiaojian pada akhirnya bergumam bahwa jarak Xiaojian semakin menyempit dan tidak peduli apapun Xiaojian akan segera menerobos dogat bintang 9. Xiaojian pada akhirnya segera mengalihkan pandangannya menatap ke arah Xiaojian di kejauhan. Xiaojian kembali menangkutkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada senior Xiaojian. Begitu Goyan mendengar hal ini seluruh kelapaknya kembali dipenuhi dengan tanda tanya. Goyan pada akhirnya dengan marah segera berteriak apakah Xiaojian mengerti mengenai kebajikan dan kebenaran. Xiaojian hanya mengeluarkan dua kentut yang menggelegar. Sementara Goyan telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Xiaojian berkali-kali. Namun ia selalu menerima intimidasi dari Xiaojian dan Xiaojian benar-benar telah memperlakukannya dengan tidak hormat. Jika menghitung semuanya bukankah seharusnya Xiaojian memanggil Goyan dengan sebutan senior? Xiaojian pada saat ini segera menatap ke arah Goyan yang marah sebelum akhirnya menggelengkan kelapaknya tanpa daya. Xiaojian pada akhirnya lanjut berkata perlahan bahwa hubungan antara Xiaojian dan Goyan secara alami lebih intim. Dengan begitu maka Xiaojian tidak perlu bersikap formal kepada Goyan. Goyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya bertanya apakah itu memang benar? Xiaojian pun tersenyum dan berkata tentu saja apa yang disebutkan oleh Xiaojian itu memang benar. Xiaojian selalu menganggap Goyan sebagai partner dan mereka berdua telah terikat dalam keintiman. Goyan seketika merasa sangat senang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaojian. Dihargai sebagai orang terdekat Xiaojian. Goyan pada saat ini benar-benar merasa sangat bangga. Sementara itu Xiaojian pada saat ini segera mengganti topik pembicaraan dengan bertanya apakah Goyan sudah menemukan cara untuk pergi dari tempat ini. Goyan yang telah diangkat tinggi-tinggi derajatnya oleh Xiaojian pada saat ini tertawa. Sosoknya dengan lembut segera berkata bahwa mereka perlu memecahkan formasi alam ini. Xiaojian jangan khawatir karena mereka adalah partner. Ia akan segera menyelesaikan formasi kecil seperti ini. Xiaojian pun segera mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Goyan. Selanjutnya Xiaojian kembali memandang binatang iblis bernama Xiaojian. Xiaojian lanjut berkata bahwa apa yang disebutkan oleh Xiaojian sebelumnya masih tetap berlaku. Jika senior ingin pergi maka Xiaojian memiliki cara. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaojian sosok dari Xiaojian pada saat ini menghelak nafas dan menggelengkan kelapanya. Menyadari hal tersebut Xiaojian pada saat ini dengan bingung segera bertanya apakah senior tidak mau pergi. Xiaojian segera menjelaskan bahwa ia bukannya tidak ingin pergi. Tidak sulit untuk meninggalkan alam ini. Tetapi setelah meninggalkan tempat ini ke manakah ia bisa pergi. Tidak ada tujuan dan tidak ada tempat yang bisa menampung Xiaojian. Sebaiknya Xiaojian menghilang pada saat zaman kuno berakhir. Xiaojian pada saat ini sedikit merenung karena Xiaojian bisa merasakan adanya perasaan kesepian di dalam hati Xiaojian. Xiaojian juga pada saat ini memikirkan apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Zhan Lao. Xiaojian pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaojian pada saat ini memiliki sebuah rencana. Dunia tempat Xiaojian berasal akan segera menghadapi sebuah invasi. Jika senior bisa membantu Xiaojian dan jika dunia sensi selamat dari perang. Xiaojian berjanji bahwa Xiaojian akan menjadikan senior makhluk dunia sensi. Mendengar hal tersebut sosok dari Xiaojian pada saat ini segera berkata apakah ia harus berjuang untuk dunia sensi. Namun bahkan jika ia bisa meninggalkan alam ini ia tidak akan bisa membawa Xiaojian ke dunia sensi. Tentu Xiaojian tidak lupa bahwa mereka tidak akan dapat melewati pohon dunia. Xiaojian pada saat ini memandang ke arah Xiaojian dengan serius dan mulai kembali berbicara bahwa karena Xiaojian telah mengatakannya pasti ada jalan. Namun sebelum itu Xiaojian ingin senior pada saat ini berjanji jika sensi berada dalam masalah di masa depan senior harus bertarung demi dunia sensi. Xiaojian pada saat ini sedikit merenung mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaojian. Xiaojian sesungguhnya benar-benar telah mengalami kesepian untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu Xiaojian juga pada saat ini masih sedikit ragu dengan identitas Xiaojian. Xiaojian ingin sekaligus mengetes apakah Xiaojian bisa memindahkan Xiaojian atau tidak. Jika Xiaojian bisa melakukannya maka hal tersebut akan benar-benar membuktikan identitas Xiaojian. Setelah merenung sejenak pada akhirnya Xiaojian kembali menatap ke arah Xiaojian dan sedikit mengangguk. Xiaojian pada akhirnya mengelan nafas lega dan Xiaojian segera menoleh ke arah Goyan. Xiaojian bertanya apakah Goyan pada saat ini telah berhasil. Goyan dengan bangga segera berkata bahwa Goyan bisa menyelesaikan hal ini dalam setengah batang lupa. Xiaojian pun menganggukkan kelapanya dan Xiaojian kembali mengalihkan pandangannya kepada Xiaojian. Sesaat kemudian sosok Xiaojian pada akhirnya sudah berada di hadapan Xiaojian dan Xiaojian lanjut menggulurkan telapak tangannya. Xiaojian berkata agar Xiaojian jangan melawan dan tarik nafas dalam-dalam. Ia harus bersikap santai dan jika ia merasakan pusing hal tersebut merupakan hal yang sangat normal. Di sisi yang jauh adegan yang dilakukan oleh Xiaojian ini membuat Caoqing dan Luo Tian tercengang. Caoqing melihat gerakan Xiaojian yang aneh dan bertanya bagaimana mungkin ia bisa menjinakan Xiaojian. Bersamaan dengan gumamannya yang terlontar, Caoqing pada saat ini melihat tubuh besar dari monster tersebut berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang dalam sekejap. Baik Caoqing dan Zhuhong yang menatap kirai tipis pada saat ini benar-benar terkejut. Keduanya tanpa sadar bergumam bahwa binatang iblis ini telah menghilang. Sementara itu kembali ke Xiaojian yang pada saat ini menutup matanya dan jiwa Xiaojian memasuki pagoda pemurnian. Xiaojian memasuki lantai ke-12 yang belum pernah dikunjungi oleh Xiaojian sebelumnya. Ini adalah lingsu yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Zhang Lao. Pada saat ini ada juga sosok besar binatang iblis yang telah muncul di dalam lingsu. Xiaojian mengelah nafas lega melihat Xiaojian masih aman dan sehat walafiat. Sementara itu Xiaojian melihat sekeliling dan sepertinya ia mengenali tempat tersebut. Lingsu pun tanpa sadar bergumam mungkinkah ini adalah lingsu. Xiaojian seketika sedikit pemasaran dan mengerutkan genik menatap ke arah Xiaojian. Secara logika pagoda pemurnian ini merupakan benda yang misterius. Dengan begitu makhluk seperti Xiaojian seharusnya tidak akan mengetahui mengenai hal ini. Xiaojian dengan sedikit pemasaran segera bertanya apakah Xiaojian mengetahui mengenai hal ini. Xiaojian pada saat ini bergumam bahwa yang mulia pernah membawanya ke sini. Ia juga ingat pasti ada banyak monster di sini. Xiaojian lanjut melihat sekeliling dan Xiaojian segera menyadari bahwa ia merupakan satu-satunya monster yang berada di tempat ini. Namun meskipun begitu ia pada akhirnya berhasil mengidentifikasi sosok Xiaojian. Melihat tempat yang familiar ini membuktikan bahwa Xiaojian adalah reinkarnasi dari yang mulia. Sosoknya pada akhir kembali menoleh ke arah Xiaojian dan berkata bahwa Xiaojian sepertinya benar-benar reinkarnasi yang mulia. Xiaojian pada saat ini sedikit mengangguk dan Xiaojian tidak menyangkal atau memberikan penjelasan apapun yang tidak diperlukan. Xiaojian lanjut berkata bahwa Xiaojian akan melakukan apa yang pada saat sebelumnya Xiaojian katakan. Selain itu Xiaojian juga berharap bahwa senior tidak akan mengingkari janjinya. Xiaojian pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya bertanya dunia manakah yang ingin menyerang dunia sensi. Xiaojian berkata bahwa mereka adalah dunia taishu. Xiaojian pun sedikit menganggukkan kelapanya dan tampak sangat terkejut begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaojian. Sosoknya lanjut berkata bahwa ia ingat sumber daya taishu benar-benar sangat kaya. Mungkinkah dalam waktu puluhan tahun mereka benar-benar telah menghabiskan semua sumber daya mereka. Xiaojian menggilingkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaojian tidak tahu banyak. Tetapi jika sensi dalam masalah maka Xiaojian berharap senior akan dapat membantu Xiaojian. Xiaojian pada saat ini kembali menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa meskipun ia telah bertahan selama berabad-abad. Tetapi kekuatannya mungkin tidak akan sekuat yang Xiaojian bayangkan. Namun meskipun begitu ia berjanji bahwa ia akan bertarung demi dunia sensi dengan segenap kemampuannya. Xiaojian pun kembali menanggukkan tangannya dan kembali mengucapkan terima kasih kepada Xiaojian. Sesaat setelah perpisahan, Xiaojian pada akhirnya keluar dari pagoda pemurnian dan kembali ke tubuh aslinya. Xiaojian pun lanjut menghelak nafas dan pada saat ini Goyan telah menyelesaikan semuanya. Namun sebelum memutuskan pergi, Xiaojian pada saat ini berniat untuk berterima kasih kepada senior yang berada di puncak gunung. Xiaojian pada akhirnya segera melesat bersama dengan Goyan menuju ke arah tempat Xiaojian sebelumnya masuk. Dalam sekejap mata, Xiaojian pada saat ini telah sampai di atas puncak gunung dan Xiaojian melihat sekitar. Setelah berhasil bertemu dengan sosok tersebut, Xiaojian pun mengucapkan terima kasih dan berpamitan. Setelah basa-basis singkat, Xiaojian tanpa banyak membuang waktu lagi segera bergegas pergi bersama dengan Goyan. Sementara itu, di dalam kegelapan, sosok Ji Yuying pada saat ini masih menunggu Xiaojian. Sosoknya sudah berada lama di sini dengan dua sosok yang tergantung di sebelahnya. Ada juga sosok dari klon dewa asli yang pada saat ini masih dibekukan. Kelinci Bing Yun dan Wu Zhan pada saat ini ikut menunggu Ji Yuying selama hampir 10 tahun. Setelah beberapa saat terdiam, kelinci Bing Yun pada akhirnya tiba-tiba mulai berbicara. Kelinci Bing Yun berkata sepertinya Xiaojian sudah mati. Tidak ada yang menjawab perkataan dari kelinci Bing Yun dan Wu Zhan pada saat ini hanya tersenyum pahit. Kelinci Bing Yun pada akhirnya segera berkata kepada Ji Yuying bagaimana menurut Ji Yuying. Ji Yuying pada saat ini mengangguk dan berkata dengan setuju bahwa ia juga berpikir hal tersebut mungkin. Namun begitu keduanya pada saat ini sedikit berbincang-bincang, sebuah suara terdengar di belakang mereka ketika bertanya siapakah yang telah mokat. Semua orang seketika terkejut dan segera menoleh menatap ke arah sumber suara berasal. Sosok Xiaojian sebenarnya telah muncul di belakang mereka tanpa mereka ketahui. Kelinci Bing Yun yang terkejut juga tanpa sadar bergumam, ternyata Xiaojian belum mokat. Xiaojian pada saat ini sedikit tersenyum dan bertanya apakah Ji Yuying benar-benar ingin Xiaojian mokat. Jika Xiaojian mokat, maka Xiaojian bisa menjamin Kelinci Bing Yun tidak akan memiliki waktu yang lebih baik dengan permaisuri. Ia benar-benar tidak bisa melindungi Xiaojian dengan baik sehingga mengakibatkan Xiaojian mokat. Kelinci Bing Yun pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaojian. Sementara itu Ji Yuying terkejut dan tidak menyangka Xiaojian akan benar-benar bisa keluar. Ia juga berencana untuk pergi dari tempat ini jika Xiaojian tidak keluar dalam waktu 100 tahun. Tanpa diduga hanya dalam waktu 10 tahun kemudian, Xiaojian benar-benar muncul di hadapan mereka. Kekuatan Xiaojian juga dengan jelas bisa terasa dan benar-benar telah membuat kemajuan besar. Ji Yuying tanpa sadar bergumam bahwa kekuatan Xiaojian pada saat ini telah meningkat pesat. Xiaojian tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaojian masih tetaplah dogat. Terlepas dari peningkatan Xiaojian pada saat ini, Xiaojian masih harus menjadi semakin kuat. Di sisi lain, Kelinci Bingyun pada saat ini segera kembali berbicara dengan nada sedikit marah. Kelinci Bingyun berkata sebaiknya Xiaojian pada saat ini melihat klon milik Xiaojian. Boneka ini benar-benar telah menyerang mereka seperti orang gila. Xiaojian pun segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Kelinci Bingyun. Klon dewa asli masih dibekukan menjadi bongkahan es oleh Kelinci Bingyun. Xiaojian pada saat ini sedikit mengerutkan ke Ning dan Xiaojian pada saat sebelumnya memang merasa bahwa klon dewa asli telah kehilangan kontak dengan Xiaojian. Alasannya juga adalah karena klon dewa asli telah menyerap kekuatan bintang dari dewa asli bintang 5. Kekuatannya telah meningkat dan menjadi terlalu kuat. Jarak antara Xiaojian dan klon ini juga benar-benar terlalu besar dan itulah yang menyebabkan reaksi balik tertentu. Klon dewa asli juga sesungguhnya memiliki sentuhan kesadaran spiritual. Dengan begitu maka klon dewa asli benar-benar bertindak sesuai dengan nalurinya. Seiring dengan berjalannya waktu setelah kecerdasan spiritual berkembang secara perlahan, ia juga benar-benar akan menghasilkan keinginan utama. Pada saat itu bahkan jika Xiaojian sendiri datang untuk menangani klon dewa asli, maka Xiaojian harus menghapus keinginan tersebut terlebih dahulu. Xiaojian harus berhadapan dengan klon dewa asli terlebih dahulu sebelum akhirnya Xiaojian merebut tubuhnya. Xiaojian pada akhirnya bergumam. Mungkinkah segel bintang ketiganya telah terkondensasi? Xiaojian pun perlahan mendekat dan mata Xiaojian segera terfokus pada klon dewa asli. Melihat hal ini, Wuzan segera memberitahu Xiaojian agar Xiaojian berhati-hati. Xiaojian pada saat ini sedikit mengangguk dan bersamaan dengan Xiaojian yang mendekat. Klon dewa asli pada saat ini menatap ke arah Xiaojian seolah-olah ia ingin meremukan tembolok Xiaojian. Bersamaan dengan hal tersebut, dalam sekejap mata kristal yang menyelimuti klon dewa asli pun mulai bergetar. Dalam sekejap mata kristal, es ini benar-benar hancur dan klon dewa asli mengelurkan tangannya ke arah Xiaojian. Hati Wuzan tiba-tiba menegang karena ia telah mengalami perasaan ini beberapa kali. Meskipun kekuatan Xiaojian telah mencapai puncak dogat bintang 8, klon dewa asli dapat membunuh Xiaojian hanya dengan satu pukulan. Segel bintang 3 muncul di antara alis dari klon dewa asli dan kekuatannya juga telah melonjak. Pada saat ini kekuatan fisik dari klon dewa asli tidak perlu lagi diragukan. Ia benar-benar memiliki kualifikasi untuk melawan langkah ketiga atau bahkan keempat dari keabadian. Terima kasih telah menonton!